Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menore Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang keempat ratus sembilan puluh tiga Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Ki Argo Pati menarik nafas dalam-dalam Sejenak ia memandang pintu gandok di seberang longkangan yang masih tertutup Di gandok itulah ayah dan ibu Rudito bermalam selama ia berada di Tanah Perdikan Menoreh Baiklah Berkata Ki Argo Pati kemudian Aku akan mengatakannya Meskipun aku menyadari bahwa Hal ini akan sangat mengejutkan mereka Terutama ibunya Rudito adalah satu-satunya anak mereka yang sangat mereka manjakan Jika Rudito itu benar-benar hilang Maka aku dapat menggambarkan Betapa pedihnya hati mereka Tetapi ayah dapat menjelaskan Bahwa kami akan mencarinya Kami akan membawa pengawal lebih banyak lagi Karena ternyata di daerah ujung dari Tanah Perdikan kita Terdapat sebuah padepokan yang agaknya dipergunakan oleh seseorang yang menamakan dirinya Panembahan Agung itu Mungkin masih dibatas telatah menoreh Tetapi mungkin pula diseberang Desis Suto Wijoyo menyelah Aku masih belum tahu pasti letak padepokan itu Bahkan mungkin bukan sebuah padepokan Tetapi hanya sekedar sarang yang mereka pergunakan untuk sementara Mungkin Memang mungkin Mencari Rudito bukannya pekerjaan yang mudah Desis Ki Arkopati Namun bagaimanapun juga Kita bertanggung jawab atas hilangnya anak itu Anak yang sama sekali tidak pernah menyiapkan dirinya menghadapi kekerasan Meskipun ayahnya seorang yang memiliki banyak kelebihan Bukan saja Kanuragan Tetapi menurut pendengaranku Ia memiliki ilmu yang jarang dimiliki oleh seseorang Selain pandangannya yang tajam dan jauh Yang mampu menembus batas waktu kini Yang sudah lampu dan yang akan datang Namun ia juga memiliki kemampuan-kemampuan lain Yang bukan sekedar kasat mata Ratian Suto Widjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya Teringat olehnya pemomongnya di masa kanak-kanak Yang kini seakan-akan telah hilang dari lingkungan istana pacang Ki Giling Wesi yang menurut pendengarannya terakhir bertapa di atas gunung merapi Orang itu pun menurut pendengarannya memiliki ilmu yang gaib Dalam pada itu Ki Yai Gringsing pun menarik nafas dalam-dalam Sejenak dipandangnya Ki Arkopati Yang ikut berprihatin atas hilangnya Rudito Tetapi pembicaraan mengenai ilmu yang gaib itu Telah menyentuh perasaannya Sebenarnya lah Bahwa Ki Yai Gringsing pernah mempelajarinya Tetapi ilmu itu disimpannya rapat-rapat di dalam dirinya Ilmu yang seakan-akan Memiliki kemampuan jauh di luar jangkauan akal itu Sebenarnya tidak banyak berpengaruh Namun di dalam saat-saat tertentu Ilmu semacam itu memang dapat dipergunakannya Meskipun Ki Yai Gringsing sadar Bahwa ilmu yang gaib semacam itu Tidak hanya ada satu atau dua jenis Tetapi ada bermacam-macam Sehingga yang satu tidak sama dengan yang lain Demikian juga ilmu yang pernah dipelajari oleh Ki Yai Gringsing itu Jauh berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh Ayah Rudito Ki Yai Gringsing tidak sanggup untuk melihat menembus batas waktu Apalagi yang cukup jauh Ia hanya dapat memperhitungkan berdasarkan pengalaman Kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya Perhitungan demikian Memang tidak selamanya tepat Tetapi apabila ia yakin Maka dapat juga agaknya dijadikan pegangan Keyakinan itulah yang menjadi dasar ilmu Ki Yai Gringsing Ia tidak dapat membakar hutan dengan tatapan matanya Ia tidak dapat menjadikan dirinya kebal Tanpa dapat dilukai senjata Dan ia tidak dapat menciptakan bentuk-bentuk bayangan yang seakan-akan Menjadi suatu kenyataan Namun Ki Yai Gringsing memiliki ilmu yang disebutnya sekedar sebuah perisai Itulah yang memberikan kemantapan pada pribadinya Selain perisai dalam bentuk olah kanurakan Namun ia memiliki kemampuan menyadari kediriannya Kepribadiannya Dengan demikian Maka Ki Yai Gringsing tidak mudah ditembus oleh ilmu yang gaib dari orang lain Ia tidak mudah dapat dipengaruhi dengan cara yang betapapun juga Panca indera nyalah yang seakan-akan menjadi kebal dari pengaruh ilmu gaib itu Dan ilmu itulah ilmu gaib yang dimiliki oleh Ki Yai Gringsing Ilmu yang karena keyakinannya atas dirinya di dalam hubungannya dengan penciptanya Dengan kemurnian indera dan angan-angan Sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh gaib yang lain Tetapi agaknya Yahrudito memiliki ilmu yang lain Berkata Ki Yai Gringsing di dalam hatinya Selain kemampuannya menembus waktu Agaknya ia mampu berbuat sesuatu Tetapi ia orang baik Dan itulah kelebihannya yang paling berharga Demikianlah Maka pertemuan yang tiba-tiba itu agaknya telah menegangkan hati Apalagi Ki Arkopati Yang kakinya masih belum dapat pulih sama sekali Meskipun ia masih tetap seorang yang memiliki kelebihan dari orang lain Besok aku akan mengatakannya Desis Ki Arkopati tiba-tiba Tetapi apakah mereka tidak akan terbangun Mendengar kita berbicara di pendopo ini Bertanya Pandanwangi Ternyata mereka tidak juga keluar Terserah kepada ayah Sebentar lagi Fajar akan segera menyingsing Sekarang beristirahatlah Aku akan berbicara dengan orang-orang tua Pandanwangi dan anak-anak muda yang lain pun segera meninggalkan pendopo itu Yang tinggal hanyalah orang-orang tua Yang masih tetap mencari jalan Bagaimana mereka akan berbuat untuk menyelamatkan Rudito Namun dalam badai itu Sebenarnya lah Ayah Rudito sudah terbangun Sebuah getaran yang dasar telah menggetarkan dadanya Karena itulah Maka justru ia sedang mencoba mengetahui apakah maknanya Dengan daya penglihatan batinya Ayah Rudito ingin mengetahui getaran apakah sebenarnya Yang telah mengguncang jantungnya itu Perlahan-lahan ayah Rudito itu Berhasil melihat di dalam isarat yang gaib Peristiwa yang menimpa anaknya Meskipun ia tidak melihat pasti Apakah yang sudah terjadi Tetapi ia melihat bahwa anaknya Sedang didekam oleh bahaya yang mengancam nyawanya Ayah Rudito itu pun menarik nafas dalam-dalam Sebagai seorang ayah Ia menjadi sangat cemas Namun di dalam penglihatannya Ia masih mempunyai harapan untuk menemukan anaknya Karena sampai saat itu Anaknya masih dianggapnya selamat Tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Berkata laki-laki itu di dalam hatinya Jika ibunya mengetahui Maka aku akan lebih banyak dicekam oleh kebingungan Sehingga penglihatanku akan menjadi kabur Namun bagaimanapun juga Adalah kewajibanku untuk menemukannya Tanpa membangunkan istrinya Laki-laki itu pun bangkit dari pembaringan dan melangkah keluar Gerit pintu gandok agaknya terdengar dari pendopo Sehingga orang-orang yang ada di pendopo itu pun berpaling kepadanya Terasa dada kearkopati menjadi berdebar-debar Ia sadar bahwa orang tua Rudito dapat menuntut pertanggungan jawab pandan wangi Namun agaknya yang terjadi itu adalah di luar kemampuan anak gadisnya dan kawan-kawannya Perlahan-lahan ayah Rudito mendekati ki-arkopati Sekilas ia tersenyum Kemudian ia pun menyapanya Ki gede masih juga berjaga-jaga Di pendopo ini menjelang pacar Ki-arkopati pun masih mencoba untuk tersenyum dan mempersilahkan laki-laki itu duduk Sejenak ia menjadi termang-mangu Namun kemudian ia berkata dengan suara yang terpantahan Pandan wangi telah datang dari daerah perburuan Laki-laki itu menganggu-anggu Dan ia pun mulai merasakan kebenaran getaran isyarat di dalam dirinya Jika pandan wangi telah datang dan Rudito tidak besertanya Maka ia benar-benar telah dicekam oleh bahaya Tetapi Suara ki-arkopati menjadi bertambah dalam Rudito tidak datang bersamanya Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam Dalam sekali Perlahan ia bertanya Dimanakah anak itu? Ki-arkopati pun kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi atas Rudito Betapapun beratnya Tetapi pandan wangi bersedia untuk mencarinya Ia akan segera menyiapkan pengawal yang lebih banyak Dan sudah barang tentu Kami tidak akan membiarkan anak-anak itu berkeliaran Tanpa pengawasan kami setelah peristiwa ini terjadi Ayah Rudito itu termenung sejenak Terbayang di rongga matanya Bagaimanakah terkejut istrinya Jika ia mendengarnya Namun ia pun sadar bahwa ia tidak dapat mempersalahkan siapapun juga Yang terjadi adalah seolah-olah sebuah kecelakaan bagi Rudito Dan dalam persoalan itu tidak akan dapat menyalahkan orang lain Besok jika pasukan pengawal terpilih sudah siap Ia akan segera berangkat Tetapi kami pun harus berhati-hati Agar kami tidak terjebak Dan tidak sebagai serangga menjelang api Karena sebenarnya lah kami tidak mengetahui Betapa besar pasukan orang-orang yang tidak kita kenali itu Kita masih harus memperhitungkan Apakah Daksino Seorang perwira dari Bacang itu hanya seorang diri di daerah yang masih puas itu Atau ia membawa sepasukan prajurit bawahnya dari Bacang Ayah Rudito mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Memang semuanya harus diperhitungkan Dan aku mengucapkan terima kasih Atas kesediaan pandan wangi mencari anak itu Dan apalagi dengan orang-orang yang mendapat kepercayaan Kigede Aku sendiri akan pergi Berkata Kigede Tetapi Sahut Ayah Rudito Kakiku sudah berangsur menjadi semakin baik Meskipun perlahan-lahan sekali Namun semakin lama terasa kemajuannya Karena aku membiasakannya mempergunakannya Mungkin kakiku tidak bertambah baik Tetapi akulah yang menjadi biasa dengan kaki yang cacat ini Tetapi sebaiknya Kiar Kupati tetap di rumah Biarlah aku mengikuti anak-anak itu mencari Rudito Tidak ada salahnya aku ikut Aku ingin melihat padipukan orang yang menyebut dirinya panembahan akung itu Panembahan akung? Ayah Rudito mengerutkan keningnya Lalu sambil menganggu-anggu Ia bergesis Aku pernah mendengar nama itu Atau nama yang mirip dengan itu Seorang yang menyebut dirinya panembahan panjer bumi Tetapi mungkin juga orangnya lain Panembahan panjer bumi Adalah seorang yang diliputi rahasia Dan berkeliaran di sebelah utara pegunungan kapur itu Memang ada banyak orang yang menyebut dirinya panembahan Sahut Iyai Gringsing Aku juga pernah bertemu Dengan seseorang yang menyebut dirinya panembahan tanpa nama Ayah Rudito menarik nafas dalam-dalam Namun ia masih diterangi oleh sebuah harapan meskipun samar-samar Tetapi sampai kapan harapan itu dapat dipegangnya Jika saatnya terjadi atas Rudito Maka harapan itu pun akan segera padam Memang tidak ada jalan lain Kecuali segera mencarinya Aku tidak kuasa untuk mencegah sesuatu yang mungkin terjadi atasnya Dengan kemampuanku dari rumah ini Katanya di dalam hati Ki Argo Pati Berkata ayah Rudito kemudian Aku pun akan mempersiapkan diri Barangkali sudah sepantasnya aku Ayahnya Ikut mencarinya Mungkin ada sesuatu yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkannya Ki Argo Pati tidak akan dapat menolak Tentu orang tua Rudito itu pun Dicegam oleh kegelisahan Meskipun ia memiliki ilmu untuk menembus batas waktu dan tempat Namun ia tidak akan dapat berbuat sesuatu Atas yang terjadi selain menangkap isyaratnya Dan isyarat yang gelap akan membuat hatinya menjadi semakin gelap Kadang-kadang beruntung juga rasanya Bahwa aku tidak mengetahui apa yang terjadi Meskipun hanya sekedar isyarat yang samar-samar Dengan demikian usaha dan ikhtiar tidak akan dilemahkan oleh isyarat-isyarat itu Apalagi apabila kita salah mengurai arti dari isyarat itu Berkata Ki Argo Pati di dalam hatinya Karena ia sadar bahwa yang terjadi itu Akan tetap terjadi Ada atau tidak ada isyarat Tetapi Ia melanjutkan Kadang-kadang isyarat memang menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu Dalam pada itu Maka malam pun menjadi semakin lama semakin tipis Cahaya kemerah-merahan mulai membayang di langit Dan cahaya kemerah-merahan itu Adalah isyarat akan datangnya Fajar Disambut oleh kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan Baiklah aku berkemas Berkata Ayah Rudhito Bukankah kita akan segera berangkat mencari Rudhito Memang semakin cepat semakin baik Jejaknya mungkin masih membekas Dan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak harapkan Barangkali masih dapat dihindarkan Saud Ki Argo Pati Jika Fajar menjadi semakin terang Aku akan memerintahkan para pengawal bersiap Para pengawal pilihan Karena kita akan menjelang suatu daerah yang belum pernah kita jajaki Demikianlah Maka Ayah Rudhito itu pun kemudian meninggalkan pendopo itu Ia pun sebenarnya bukan saja dibingungkan oleh hilangnya Rudhito Tetapi juga untuk menemukan cara mengatakan hal itu kepada istrinya Dalam pada itu selagi Ki Argo Pati masih duduk di pendopo bersama Kiai Geringsing Kisu Mangkar dan Itemang Sangkal Putung Maka pandan wangi pun telah berada di dalam biliknya Beberapa saat lamanya ia duduk merenung Kadang-kadang hatinya menjadi kelam Bagaimanapun juga ia sangat terpengaruh oleh hilangnya Rudhito Seolah-olah segenap pertanggungan jawab ada di atas pundaknya Sementara itu Di gandok yang lain Agung Sedayu dan Suandaru duduk bersama Ratin Sutowi Joyo dan Prastowo Mereka pun masih juga dibayangi oleh peristiwa yang baru saja terjadi Jika kalian tidak bertemu dengan kami Maka anak itu tidak akan hilang Desis Ratin Sutowi Joyo Kita tidak dapat mencari kesalahan pada diri kita masing-masing Ratin Sahut Agung Sedayu Kita semuanya bersalah Yang penting bagaimana kita akan dapat menemukannya kembali Aku mengharap Hari ini pasukan yang lebih kuat akan datang langsung kemari Orang-orangku yang membawa korban kawan-kawannya itu Pasti sudah sampai di telatah Mataram Jika mereka tidak terjebak oleh Daksino Dan mereka akan mengatakan semuanya kepada Ayahanda Gigi di pemanahan Dan Ayahanda akan mengetahui Apakah yang sebaiknya dilakukan buat aku Dan terlebih-lebih buat Mataram Agung Sedayu Suandaru dan Prastowo menganggu-anggu Sejenak mereka berdiam kiri Namun tiba-tiba saja Di luar dugaan Suandaru bertanya Tetapi Ratin Barangkali pertanyaanku tidak menyenangkan Namun karena aku sendiri sedang dipengaruhi oleh suasana yang serupa Maka agaknya aku ingin bertanya Apakah mungkin ancaman Daksino itu dapat dilakukannya Karena ia menyebut seorang gadis yang tersangkut Di dalam persoalan antara Mataram dan Pajang Ah Desis Ratin Sutowi Joyo yang tiba-tiba menjadi tersipu-sipu Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Tetapi agaknya ia tertarik juga pada pertanyaan Suandaru itu Meskipun demikian Ia tidak mengatakan sesuatu Bahkan Prastowolah yang seakan-akan tanpa disadari pula mendesak Ah Agaknya Ratin memang sudah saatnya untuk kawin Wajah Sutowi Joyo menjadi semakin merah Meskipun demikian Dia menjawab Tidak ada persoalan apa-apa Agaknya aku memang sudah terlibat dalam hubungan dengan seorang gadis Tetapi bukankah itu wajar Jika Daksino mencoba memeras dengan ceritanya yang bukan-bukan Itu sama sekali bukan kebenaran Tetapi apakah salahnya Jika Ratin Sutowi Joyo memang sebenarnya berhubungan dengan seorang gadis seperti juga Suandaru sekarang Sahut Prastowol Ia datang untuk melamar pandan wangi Bukankah itu wajar Ratin Sutowi Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi menilik sikapnya ada sesuatu yang sengaja dirahasiakannya Karena itu Maka katanya kemudian Sudahlah kita berbicara tentang persoalan lain Prastowol tersenyum Katanya Baiklah kita berbicara tentang soal lain Tetapi jika pada saatnya Ratin benar-benar menemukan seorang gadis Maka kami mengharap agar Ratin bersedia menerima kedatangan kami Diundang atau tidak diundang Ratin Sutowi Joyo hanya tersenyum saja Tetapi ia kemudian berkata Sebaiknya kita berbicara tentang Rudito Begitu pasukanku tiba Kita akan berangkat Pasukan yang aku minta adalah pasukan pengawal yang terpilih Tidak hanya 10-20 orang Tetapi paling sedikit aku harus membawa 30 orang Kita akan mengepung sarang gerombolan orang-orang yang telah mengambil Rudito itu Dan barangkali Di antara mereka terdapat prajurit-prajurit pajang selain Daksino Tetapi Ratin Agung sedia bertanya Apakah Ratin pasti Bahwa yang mengambil Rudito itu termasuk golongan Daksino dan kawan-kawannya Apakah tidak mungkin ada pihak lain yang melakukan dengan tujuan Yang tidak ada hubungannya dengan Daksino Itu memang mungkin terjadi Berkata Sutowi Joyo Tetapi di dalam keadaan itu Agaknya tentu orang-orang Daksino yang melakukannya Dengan maksud-maksud tertentu Yang mendengarkan keterangan Sutowi Joyo itu mengangguk-anggukkan kepalanya Mereka pun berpendapat bahwa yang mengambil Rudito tentu orang-orang di pihak Daksino Meskipun mereka kadang-kadang juga disentuh oleh pertanyaan bahwa ada pihak lain yang mengambil keuntungan Tetapi siapa? Pertanyaan lain menyusul dan disusul pula oleh sebuah dugaan Barangkali ayah Rudito mempunyai lawan atau saling bersaing Dalam pada itu Ternyata perintah Ki Kedi Menoreh untuk mengumpulkan para pengawal terpilih telah berpencar kesegenap padukuhan yang termasuk telata tanah perjikan menoreh Setiap padukuhan wajib mengirimkan dua atau tiga orang yang paling baik diantara para pengawal yang ada di padukuhan itu Namun ternyata bahwa para pengawal yang membawa perintah itu harus menjelaskan bahwa yang diperlukan hanya dua atau tiga orang Bukan sepuluh orang Beberapa orang pengawal menjadi kecewa bahwa mereka tidak mendapat kesempatan kali itu Namun mereka harus tunduk kepada setiap pemimpin kelompok yang menunjuk orang-orang terbaik di lingkungan mereka Ada persoalan yang cukup gawat Berkata utusan Ki Kedi Menoreh itu kepada para pengawal Seorang tamu Ki Kedi ternyata telah hilang Kita bersama-sama wajib mencarinya Para pengawal menganggu-anggu Selain yang pergi bersama kami Maka yang tinggal pun harus bersiaga di padukuhan masing-masing Jika kalian melihat orang-orang yang mencurigakan Apalagi membawa tamu Ki Kedi itu Kalian harus cepat bertindak Mungkin orang yang membawa tamu itu seorang yang sakti Tetapi jika kalian sempat membunyikan isarat Maka pengawal dari padukuhan di sekitar kalian akan datang Betapa saktinya seseorang Tetapi kemampuannya pasti terbatas Jika jumlah kita cukup banyak Maka mereka pun tentu akan dapat kita kuasai Demikianlah Maka para pengawal itu pun mulai berkumpul di halaman rumah kepala tanah perikan menoreh Pada saat di halaman mulai berdatangan beberapa orang pengawal Maka ibu Rudito menangis di dalam biliknya Anaknya yang sangat dikasihinya itu Tiba-tiba telah hilang Apakah sengaja Pandan wangi dan anak-anak muda dari sangkal putung itu meninggalkan Rudito di hutan Desis ibu Rudito di antara isaknya Tentu tidak Yang datang malam tadi bukan saja pandan wangi dan anak-anak muda sangkal putung itu Tetapi juga Raden Sutowijoyo Putra angkat Sultan Pajang Yang sebenarnya adalah anak laki-laki kikidi pemanahan Tetapi Nampaknya anak-anak sangkal putung itu Iri melihat kehadiran Rudito di sini Apalagi anak yang datang untuk melamar pandan wangi Mungkin anak itu sudah dibakar oleh perasaan cemburu Tetapi suaminya menggelengkan kepalanya Tentu tidak Yang terjadi adalah sebuah kecelakaan Kau yakin? Laki-laki itu menganggukkan kepalanya Meskipun ia tidak dapat melihat sampai ke soal yang sekecil-kecilnya Di dalam pandangan indera gaibnya Namun untuk meyakinkan istrinya Ia berkata Iya Aku dapat membedakan getar di dalam diriku Sebenarnya lah aku sudah merasa Bahwa sesuatu terjadi atas Rudito Dan aku merasa Bahwa yang terjadi adalah suatu kecelakaan Istrinya tidak membantah lagi Ia percaya kepada suaminya Bahwa ia memiliki kemampuan melihat Namun demikian sebenarnya ada kecurigaan juga padanya Bahwa suaminya tidak berkata sebenarnya Seperti yang dilihatnya Tetapi ibu Rudito itu tidak mendesaknya lagi Sementara itu Halaman rumah giggede menoreh Semakin lama menjadi semakin sibuk Para pengawal terpilih dari beberapa padukuhan Telah datang dengan perlengkapan perang Menurut kebiasaan masing-masing Ada yang membawa tombak pendek Pedang Perisai Dan ada pula yang membawa bindi bergerigi Suto Wijoyo dan anak-anak muda dari Sangkal Putung Menyaksikan kesibukan itu dari serampi gandok Sementara itu Prastowo telah sibuk menyiapkan semua kelengkapan yang diperlukan Untuk melakukan perburuan yang lebih besar itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di bukit menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax